Anda kembali bersama Kompas Malam, masih bersama saya Liviana Cerlisa langsung dari lokasi Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Masih bersama dengan dua narasumber saya, disini ada Gus Ipul, selaku Ketua Panitia Daerah, dan juga Gus Hans Zahrul Azhar, pengurus Ponpes Darul Ulum. Gus Ipul tadi terputus mengenai pertanyaan saya, betul MU, Muktamar NU ini di tengah-tengah perebutan kepentingan? Sebenarnya itu biasa, tidak istimewa, setiap NU Muktamar bisa jadi banyak kepentingan masuk, tetapi NU sudah punya bumper, NU sudah punya benteng pertahanan, NU punya kultur untuk mengatasi intervensi-intervensi seperti itu. Kalau punya benteng, kenapa kemarin bisa ricu, Gus? Ya itu kan dinamika sebagian kecil lah di Muktamar ini, coba lihat ribuan ya sekarang ini, peserta santai, di Jepang juga bisa. Jadi menurut saya jangan dilihat yang sesuatu, yang bisa jadi itu tidak asli. Betul, ada politik uang, Gus. Itulah yang saya sedih, mudah-mudahan tidak ada. Selama sistem pemilihannya seperti ini, itu isu yang seperti ini tidak bisa dihindari. Maka itu sebagian wacana itu kan diinginkan, sebagian Muktamar ini menginginkan agar cobalah diusahakan sekarang ini musawara. Karena selalu saja langsung kita meloncat ke voting, padahal sebelumnya itu ada musawara dan voting. Tapi nampaknya musawaranya tidak berjalan lancar ya, Gus? Iya, selalu namanya juga Muktamar. Kalau lancar-lancar saja ya, kurang menarik. Kalau soal angka 15 juta yang masuk per orang itu gimana tuh, Gus? Ya saya nggak pernah dengar itu ya, karena terus terang saya menghindari betul adanya isu manipolitik karena ini bisa merusak semuanya gitu. Hal yang belum tentu benar, belum tentu benar. Belum tentu benar? Iya. Kita tanya ke Gus Hans, Gus Hans ada isu manipolitik, tapi kalau kita bandingkan dengan Muktamar NU di Makassar 5 tahun lalu, katakanlah begitu. Bagaimana perbandingan ya antara Muktamar Jombang Jawa Timur dengan Muktamar Makassar saat itu? Ramai juga kah saat itu atau seperti apa? Itu artinya wajar, potensi keramaian karena memang masanya juga semakin besar begitu. dikaitkan dengan politik semacam kayak intervensi politik, saya pikir wajar. Karena ini organisasi yang paling seksi menurut saya di Indonesia. Jadi ini masih dalam batas yang wajar? Menurut saya wajar, tapi kan coba saja, dengan penyelesaian hati ke hati. Tapi sempat deadlock berkali-kali loh Gus, sempat deadlock berkali-kali, bahkan sempat ada isu, oh ini nanti Muktamarnya bakal molor. Tidak, ini mungkin karena semangatnya saja yang sangat tinggi dari teman-teman hati ulama untuk mencapai yang terbaik lah, saya pikir ini. Saya pikir wajar, dan teman-teman para Muktamirin sini kan sudah biasa memoha doroh di pesantren. Kalau Anda tadi melihat ada PLT Roy Sam, Gus Mus yang menyatakan kekecewaannya begitu luar biasa kepada para Muktamirin khususnya. Bahkan menyebutkan, kalau bisa saya jangan dipilih lagi begitu. Begitu dalam nampaknya kekecewaannya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Saya pikir itu adalah ketulusan seorang Roy Sam yang lebih mengutamakan kepada keutuhan jam iyah daripada sesuatu yang sifatnya kepentingan-kepentingan pribadi. Nah ini yang harus kita ambil adalah point of view-nya di situ. Jadi kita melihatnya ke arah sana. Jadi ada ketokohan-ketokohan yang di NU ini sebenarnya potensi-potensi yang masih kita pegang. Sehingga bisa meneduhkan sesuatu yang kira-kira bagi orang lain menjadi permasalahan alhamdulillah dengan cara NU. Saya pikir ini adalah NU-W. Tapi kalau dikatakan Muktamar Jombang, ini Muktamar NU di Jombang, ini Muktamar paling ramai sepanjang Muktamarnya Nahdlatul Ulama. Betul? Begitu? Ramai dalam tanda kutip ya? Ya Alhamdulillah kalau dibilang ramai ya. Artinya partisipasi masyarakat, partisipasi peranan diin semakin tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan keramaian seperti itu justru malah akan memberikan spirit bagi para pengurus-pengurusan terpilih yang akan datang. Bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat seksi. Maka ketika dia berapatkan amanah maka harus menjaga dengan baik amanah tersebut. Baik. Kita ke Gus Ipul. Gus, ini Muktamar akan molor? Atau seperti apa nanti? Iya. Sebelum tak jawab soal ramai tadi. Memang kalau dikatakan ramai paling ramai. Pertama soal tema. Tema yang diambil dalam Muktamar ini sungguh seksi. Menarik perhatian. Baik itu yang setuju atau tidak setuju. Sehingga sebelum Muktamar ini dimulai terjadi perdebatan yang luar biasa tentang Islam Nusantara. Ada yang setuju, ada yang mengkritik, ada yang tidak setuju. Dan ini menjadi wacana internasional. Kenapa? Karena kita ingin menawarkan model Islam Indonesia ini menjadi model di dunia. Tidak seperti yang sekarang katakanlah sedang perang saudara. Gitu lah. Jadi ini dari sisi tema aja. Yang kedua, yang terlibat di dalam acara, di dalam kepanitiaan, di dalam mensukseskan Muktamar ini. Biasanya hanya satu pondok pesantren. Dulu pernah di Kediri, di situ Bondo ya. Tapi sekarang empat pondok pesantren. Jadi memang lebih besar dibanding itu. Yang terlibat juga makin banyak begitu ya? Terutama pengunjungnya ya, terutama itu semakin besar juga. Gus, pertanyaan terakhir saya. Kalau kita melihat kemarin sempat tergeser berkali-kali, deadlock berkali-kali, itu artinya waktu tergeser. Betul, Muktamar ini nanti akan molor, Gus. Kemungkinan molor ada. Tetapi, panitia memprediksi kemoloran itu paling sampai tanggal 5 sore atau 5 malam atau 6 pagi. Molor paling lambat sampai 6 pagi. Ya. Tapi tentunya yang menjadi harapan kita semua supaya Muktamar ini dapat berjalan lancar. Tepat waktu. Tepat waktu dan juga menghasilkan pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama yang tentunya bisa membawa NU ke depannya dapat lebih baik lagi. Jelas. Kita ingin produk Muktamar ini bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa. Tentu itu yang jadi harapan kita semua. Terima kasih Gus Ibu, Zeghullah Yusuf, Ketua Panitia Daerah dan juga Gus Hans, Zahrul Azhar, Pengurus Ponpes Darul Ulum telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Itu dia tadi perbincangan kami mengenai dinamika muktamar.